Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal matematika KD 3.2 yaitu menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya Kita mulai ya, soal pertama Nilai tempat angka 5 pada bilangan 45 di atas adalah A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan Kita lihat jawabannya, A. Satuan Soal nomor 2 Bilangan yang tepat untuk mengisi nilai tempat di atas adalah A. 3 dan 6 B. 3 dan 7 C. 3 dan 8 Kita perhatikan gambar di atas berikut ini Susunan balok puluhan itu ada A. Satu, dua, tiga Berarti tiga puluhan Dan susunan balok satuan ada A. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi jawabannya adalah B. 3 dan 7 Soal nomor 3 Soal nomor 3 Pada bilangan 78 Angka 7 menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan Jawabannya adalah B. Puluhan Berikutnya soal nomor 4 Delapan puluhan ditambah delapan satuan sama dengan titik-titik Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Delapan puluh lima B. Delapan puluh enam C. Delapan puluh tujuh Jawabannya adalah A. Delapan puluh lima Soal nomor lima Delapan puluh tiga sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Tiga puluhan ditambah delapan satuan B. Delapan puluhan ditambah tiga satuan C. Delapan puluhan ditambah nol satuan Jawabannya adalah B. Delapan puluhan ditambah tiga satuan Soal nomor enam Pada bilangan 76 Angka tujuh menempati tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan Kita lihat jawabannya adalah B. Yaitu puluhan Perhatikan gambar berikut Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan Bilangan yang tepat untuk mengisi nilai tempat di atas adalah A. Tiga puluhan ditambah delapan satuan B. Lima puluhan ditambah tiga satuan C. Tiga puluhan ditambah lima satuan Coba perhatikan gambar berikut Puluhannya ada satu, dua, tiga Dan satuannya ada satu, dua, tiga, empat, lima Jadi jawabannya adalah C. Tiga puluhan ditambah lima satuan Soal nomor delapan Perhatikan gambar berikut ini Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Lima puluhan ditambah enam satuan B. Lima puluhan ditambah tiga satuan C. Enam puluhan ditambah lima satuan Coba perhatikan gambarnya Untuk puluhannya kita hitung ya Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti ada lima puluhan dan satuannya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi jawabannya adalah A. Yaitu lima puluhan ditambah enam satuan Soal nomor sembilan Bilangan sembilan dalam bilangan dua puluh sembilan Menempati nilai tempat A. Satuan B. Puluhan C. Ratusan Jawabannya adalah A. Satu, dua, empat, dan satuannya Soal nomor sepuluh Tiga puluhan titik-titik dua puluhan Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Sama dengan B. Kulih dari C. Lebih dari Jawabannya adalah E, lebih dari Demikian latihan soal matematika kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh